Oke guys karena jebakan pertama kita sudah mendapatkan satu udang maka kita lanjut untuk menengok jebakan yang kedua Dan ketika perjalanan menuju jebakan yang kedua ini kita menemukan seekor teripang nih guys Dan mimin kurang tau ya ini jenis teripang apa karena disekitar sini banyak teripang yang hitam seperti ini nih guys Kalau kalian tau komen di bawah ya ini jenis teripang apa Dan lanjut akhirnya kita sudah sampai di tempat jebakan kita nih Dan ini sengaja lubangnya kita tutup supaya tidak ada kepiting yang masuk ya guys Dan ini tuh kita bongkar kembali batu dan karang-karangnya dan kita tarik jaringnya secara perlahan ya guys Widih jadi dari dua jebakan yang kita pasang ternyata semuanya mendapatkan udang mantis nih Dan ini tuh warnanya sentik banget ya guys Meskipun dua udang mantis yang kita dapatkan ukurannya lumayan kecil tapi gak apa-apa Karena saat ini udang mantisnya akan kita pelihara di akwarium Dan udang mantis yang kita dapatkan